Halo sahabat vote me, dalam video kali ini kami akan berbagi tips untuk berkebun hidroponik Ingin tahu cara untuk berkebun hidroponik? Yuk simak video berikut Oke, alat yang harus disiapkan adalah yang pertama adalah TDS Meter Nah, TDS Meter ini memiliki fitur Hall Temperatur Dan pengukuran PPM Nah, kemudian alat yang kedua adalah PH Meter Nah, PH Meter ini memiliki fitur mengukur PH Oke, langkah pertama Mengukur PPM dari nutrisi Caranya adalah memasukkan meter ke dalam air yang sudah dicampur nutrisi Nah, bisa kita lihat disini ya bahwa untuk alat ini menunjukkan angka 422 PPM Kemudian, pengukuran PH dilakukan dengan cara memasukkan ujung alat ke dalam nutrisi Contohnya seperti yang ada di dalam video ya sahabat vote me Nah, bisa kita lihat ya alat menunjukkan angka 6,4 Nah, bagaimana sahabat vote me? Sudah disaksikan kan video yang tadi? Jangan lupa diterapkan di rumah ya Jika ada pertanyaan atau ada yang masih bingung bisa ditanyakan lewat WA kami atau tulis di kolom komentar ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya